Shalom, perkenalkan nama saya Anggala Naikboho, saya dari Brodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 5. Di sini saya akan membawa materi dari makala tentang sikap profesional guru di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Yang pertama, revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan berbagai teknologi siber. Pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan munculnya revolusi industri keempat, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah, dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru. Ada 6 kompetensi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yakni yang pertama memahami karakteristik peserta didik yang dilayaninya secara baik. Pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0 yang sangat bergantung pada internet, tantangan ke depan pendidikan karakter akan dihadapkan pada internet yang mana peserta didik sudah sangat ketergantungan terhadap internet. Maka dengan fenomena tersebut, seharusnya masyarakat atau peserta didik harus lebih ditingkatkan dalam spiritualitas baik generasi beraklak dan berkarakter. Perlu bantuan orang tua untuk mengawasi putra-putrinya dalam penggunaan internet. Yang kedua, mempunyai kemampuan berinovasi dan berkreativitas. Sebagai pengajar dituntut menguasai substansi di bidang studi dan metodologi, keilmuan, serta mampu mengemasnya terdalam materi pembelajaran sesuai dengan amanat kurikulum dan karakter peserta didik. Mampu merancang pembelajaran, beserta perangkat pembelajarannya dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, pembelajaran yang berbasis pada masalah dan kolaboratif. Mengimplementasikan rancangan program pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengembangkan sistem evaluasi proses dan hasil belajar. Teknologi boleh ditunjolkan, namun jangan sampai kehilangan jati diri karena sekarang banyak peserta didik yang terjebak hal-hal negatif. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, guru di sekolah mempunyai peran penting dalam memantau dan memberi pengarahan kepada peserta didik agar lebih bijak dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, mengembangkan kualitas guru. Berusaha untuk memutahirkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua, murid peserta didik, sesama peserta didik, tenaga pendidikan dan masyarakat. Cara dan strategis yang dapat dilakukan menurut Junaidi, yaitu melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teman sejawat, workshop, lokarya, seminar dan sosialisasi, program magang, tukar-menukar, tenaga dalam bentuk kerjasama, dan studi banding, outband atau reaksi. Di antara cara-cara tersebut yang dapat dengan cepat dalam menghadapi kebutuhan revolusi industri 4.0, yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kualitas guru. Yang kelima, meningkatkan kemampuan interpersonal. Pada revolusi industri 4.0, guru tidak lagi berfungsi sebagai sentral dan pembelajaran atau teacher center, namun berubah menjadi student center, di mana guru menjadi fasilitator bagi penyediaan kebutuhan belajar, peserta didik. Sehingga dituntut untuk memiliki sikap-sikap, nilai kebiasaan, berpikir produktif yang perwujudannya, kebiasaan berpikir kritis, kreatif, mandiri, serta berperilaku dan yang menunjang keterampilan kinerja pendidik. 6. Berkontribusi dalam lingkungan kerja yang progresif. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Di era revolusi industri 4.0, peran guru tidak lagi dituntut hanya bertugas mentransfer ilmu di depan kelas, dan tugas guru tidak lagi hanya sebatas membuat peserta didik menjadi pintar, namun juga memberi motivasi membangun karakter sehingga insan atau pribadi yang berintegritas dalam era revolusi industri ini, dituntut agar guru mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dengan sumber-sumber yang kredibel sesuai dengan aturan ilmiah, yang juga menjunjung tinggi etika sebagai pusat belajar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, revolusi industri 5.0. Menjadi guru yang profesional pada era 5.0 cukup berat. Kecakapan dalam profesi guru semakin kompleks berakibat tugas-tugas yang diemban guru semakin rumit, tanggung jawab yang dipikul juga semakin berat, dan harapan yang digantungkan kepadanya semakin tinggi, guna menghasilkan SDM unggul. Dalam menghadapi era 5.0 ini, diperlukan adaptasi yang kompetensi yang mau mumpuni, Untuk itu, pendidikan memegang peran penting membentuk kecakapan hidup abad 21 atau yang dikenal dengan 4C, Creativity, Critical, Thinking, Communication, dan Collaboration. Guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan tidak hanya cukup untuk mengajar materi penjelas di kelas, tetapi bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, berkolaborasi, mendidik, dan membuka pikiran siswa, dan menginspirasi serta menjadi teladan untuk memenuhi kebutuhan kriteria kecakapan hidup saat ini. Siswa juga diharapkan memiliki kemampuan literasi dasar yang baik dan kompetensi yang mumpuni, yaitu memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, bernalar, berkomunikasi, kolaborasi, serta memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Dengan kompleksnya kecakapan yang harus dimiliki siswa, guru diberikan amanat lebih untuk mewujudkan harapan tersebut. Dalam era 5.0 ini, penggunaan teknologi dalam segala lini kehidupan merupakan suatu keharusan karena teknologi menjadi dasarnya dunia pendidikan pun ikut di dalamnya, yang akan mengubah cara-cara belajar diri yang ada sekarang. Perubahan-perubahan semacam ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh guru-guru. Terlebih, guru yang masih dalam usia muda atau produktif akan bertemu dengan teknologi yang semakin berkembang, yang akan dipergunakan dalam pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, guru juga harus menguasai teknologi agar kelak bisa mengenalkannya kepada siswa. Penerapan teknologi dalam pembelajaran memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk memperluas cakupan sumber materi dan cara-cara belajar. Tidak lagi terbatas pada sumber belajar berupa buku saja, melainkan bisa didapat dalam berbagai bentuk di internet. Namun yang paling banyak digunakan saat ini adalah sumber-sumber belajar dalam bentuk video. Walaupun dalam pelaksanaannya, guru menggunakan teknologi dalam proses belajar bukan berarti tugas guru akan semakin mudah. Karena teknologi pada era 5.0 ini tidak lagi berperan sebagai alat bantu yang memudahkan profesi seorang guru, melainkan alat bagi guru untuk dapat melakukan hal yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, kehadiran teknologi dalam pembelajaran ini bukan berarti peran guru serta merta hilang dan digantikan dengan teknologi. Ada hal-hal esensial yang tidak dapat menggantikan sosok seorang guru bagi siswa. Beberapa peran guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi yaitu berinteraksi langsung dengan siswa di kelas, membuat ikatan emosional, menjadi teman sekaligus konselor, penanaman karakter positif dan sebagai model ideal atau teladan bagi siswa. Semua kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan di atas menjadi tantangan bagi guru-guru di Indonesia dan pemerintah untuk menyiapkan secara matang, jelas, terukur, dan sistematis. Sehingga mengarah pada proses pembelajaran masa depan yang sesuai dengan era 5.0, menelesik tugas-tugas guru yang begitu kompleks dan imajiner, bisa dibayangkan bahwa ini bukanlah profesi yang mudah. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang sikap profesional guru di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.